Hey Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Engat Selamat datang kembali Buat kalian-kalian yang sudah sering mampir di channel ini Atau buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Terima kasih sudah mau klik video ini Kali ini, hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya ngutang di Sweden Ayo, siapa yang suka ngutang? Tonton ya video ini supaya kalian tahu bedanya Gimana cara ngutang di Indonesia dan di Sweden Check it out! Jadi video ini tujuannya adalah untuk berbagi informasi Karena Mbak Engat ini ngerasa Kalau misalnya tinggal di negara baru itu susah Maksudnya kita yang udah tinggal di Indonesia mungkin berapa puluh tahun 35 tahun nih kayak banget Terus tiba-tiba harus pindah ke negara yang baru Yang belum pernah didatangin sebelumnya Tentulah semua sistemnya itu berbeda Terus semua aturan-aturannya itu beda Jadi melalui video ini aku ingin ngebongkar salah satu sistemnya perkreditan yang berlaku di Sweden Kayak kata pepatah Kalau bisa bayar belakangan, kenapa harus bayar sekarang? Ya nggak? Soalnya banget mantan tukang kredit jadinya kepo gitu Cuma pengen nyoba-nyoba aja Tuh jadi aku coba untuk masukin keranjang Terus aku lihat pilihan pembayarannya Dan mereka ternyata punya promosi pembayaran Berupa bayar setelah 3 bulan gitu Jadi kita itu nggak perlu bayar saat ini Tapi nanti bayarnya setelah 3 bulan Next, next, next Setelah selesai aku dapat langsung email dari Scandinavian Photo Kalau order aku sudah diterima Nah habis itu terus nggak ada apa-apa lagi nih Ini kok cuma gini doang gitu Cuma dapet email Terus ah yaudah lah Yaudah aku cuma nothing to lose Setelah beberapa hari aku lihat statusnya tuh masih handling gitu Jadi masih dalam proses, masih dalam proses Terus yaudah aku Hmm berarti gagal nih kayaknya Karena aku juga bingung Mosok sih semudah itu gitu kan Order online barang mahal Cuma ada di rumah, nggak perlu ngajuin Terus aku request untuk bayar kemudian 3 bulan kemudian Kan kayaknya nggak mungkin gitu Apalagi aku nggak kerja Jadi aku pikir, ah nggak berhasil nih gitu Tapi ternyata Beberapa hari kemudian Aku dapat email dari Kifra Kifra itu adalah salah satu aplikasi yang ada di Swedia Yang itu bisa dia menerima surat-surat online Atau surat-surat elektronik Atau juga bisa menerima faktur Dari perusahaan-perusahaan yang ada di Swedia Atau otoritas-otoritas yang ada di Swedia Mungkin kayak imigrasi atau pajak dan lain-lain lah Itu mereka bisa mengirim surat ke kotak pos elektronik ini Dengan aplikasi yang namanya Kifra Di Kifra ini juga bisa menerima kayak kontrak kerja Gaji digital atau juga untuk mengelola tanda terima Itu bisa melalui aplikasi ini Hebat ya, keren pokoknya Dari Kifra ini aku dapat memberitahuan Bahwa ada lembaga keuangan yang pengen mencari tahu informasi tentang aku gitu Jadi kayaknya tuh analisa kreditnya mereka itu tuh bisa di request langsung gitu Hanya dengan memasukkan nomor identitas Kayak aku kan termasuk warga Sedia Jadi mereka request data bankku untuk mungkin analisa keuangannya ya Dari situ aku buka suratnya bahwa mereka ngasih tahu ada lembaga keuangan yang meminta informasi finansialku gitu Jadi disitu aku lihat Wow, mereka bahkan punya raca keuangan Jadi disitu nol semua Karena aku kan gak ada penghasilan Jadi disitu nol Terus disitu juga anehnya Aku ada juga yang namanya kredit risk ratingku Jadi kredit ratingku itu ada disitu Berapa persen gitu 3% atau berapa Tapi aku gak ngerti 3% itu dia ngitungnya dari mana Apakah juga dia ngecek suamiku gitu Tapi mas Khas itu tak tanyai Apa dia dapat notifikasi juga Kalau ada yang ngecek dia gitu Ngecek finansialnya dia Tapi kata dia, dia gak ada pengecekan Jadi aku kurang ngerti ya Gimana cara mereka menganalisa keuangan aku Padahal aku gak ada penghasilan Nah disitu aku pikir Mungkin mereka lagi ngecek doang Dan ternyata aku gak tau ya 3% kredit rating itu tuh bagus atau enggak disini Yang jelas aku pikir Hah mungkin mereka ngecek keuanganku Terus ternyata gak ada penghasilan nih Ya udahlah gitu kan Gak disetujuin gitu Jadi aku tuh order tanggal 27 November Terus aku dapat notifikasi bahwa Ada pengecekan finansial Di tanggal 30 November 4 hari kemudian Itu aku dapat email dari lembaga keuangan Yang ada di Sweden Mereka mengirimkan surat Kayak kalau misalnya kamu kredit gitu loh Jadi terus dia kasih surat penawaran Ini dia syarat ketentuannya Berapa bunganya Habis itu aku cuma tinggal tanda tangan aja Dengan menggunakan bank ID Nah bank ID itu sendiri adalah Identifikasi warga yang memungkinkan untuk perusahaan Bank atau lembaga-lembaga resmi kayak imigrasi atau pajak di Sweden Atau lembaga pemerintahan lainnya Untuk meng-authentifikasi Meng-authentifikasi kita Dan membuat perjanjian dengan individu melalui internet Keren banget kan Bank ID ini Jadi kita gak perlu kemana-mana Kita gak perlu datang ke bank Kita gak perlu untuk tanda tangan ke bank Datang atau ke lembaga keuangan lainnya Gak perlu ngirim dokumen-dokumen Atau selip gaji Gak perlu ngirimin KTP Gak perlu ngasih jaminan apa-apa Itu aku udah ditawarin kontraknya Untuk kredit itu Yaitu bayar 3 bulan setelah pembelian Dari situ aku yaudah Langsung ini aja Aku masukin bank ID aku Dan langsung aku verifikasi Dengan aku memverifikasi itu Itu sudah berarti aku menandatangani dokumen Kreditnya tadi Lalu tanggal 7 Desember Atau 3 hari kemudian Aku langsung dapet dong SMS Dari Scandinavian Photo Bahwa kameraku itu bisa diambil ke toko Waktu itu aku masih kayak Serius lih Yakin Kayak that easy Semudah itu kah Aku tuh gak punya penghasilan gitu loh Maksudnya aku tidak tercatat punya penghasilan gitu di Sweden Aku tidak tercatat punya pekerjaan di Sweden Jadinya Mereka ngitungnya dari mana ya Kok bisa percaya sama aku Untuk ngasih kredit ke aku gitu Terus akhirnya Aku dateng ke Scandinavian Photo Jadi aku dateng ke Scandinavian Photo Itu masih kayak agak ragu-ragu Bener gak ya? Nanti kalau aku diusir gimana ya? Terus aku masuk ke sana Ngambil antrian Dan ternyata aku ngambil harus di tempat pick up Aku cuma menyebutkan pin yang dikirimkan oleh mereka melalui SMS tadi Sama minta ID card kita Dan langsung kasih gitu aja Terus kayak aku serius nih Wow amazing Kayak aku tuh gak percaya Semudah itu kah? Terus nanti kalau misalnya aku tiba-tiba gak bayar gitu Piye ya Apa yang bakalan terjadi gitu? Jadi semacam bunga atau biaya handlingnya itu adalah 400-500 kroner gitu Jadi kurang lebih 800 ribu Jadi tau gak? Demi video ini aku harus membayar 800 ribu Niat banget kan ya? Cuman pengen juga tau sistemnya kayak apa sih di Sweden itu Aku harus membayar 800 ribu Makanya please mbak sis dan mas bro Tontonlah video aku Supaya aku bisa balik modal Bagikan like, share video ini Terus tonton jangan di skip Kalau iklannya di skip gak apa-apa Tapi jangan di skip videonya Please Supaya aku bisa bayar modal untuk bikin video ini Buat yang tinggal di Sweden Barangkali kalian mau ulang tahun Atau tunangan Atau menikah Atau sunatan Atau pengajian Atau acara-acara lainnya Yang mungkin pengen didokumentasi Please hubungin banget ya Bayarannya murah kok Pokoknya biar bisa balik modal Sama bisa bayar kameranya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.